Pemirsa indeks harga saham gabungan IHSG pagi ini dibuka menguat. Menguatnya nilai tukar rupiah mendorong kinerja IHSG di tengah pelemahan bursa saham Asia dan juga Eropa. Bisa dilihat di papan perdagangan bursa, di bursa efek Indonesia IHSG bergerak menguat dan telah kembali ke zona 6 ribu. Fundamental perekonomian Indonesia yang kuat ditambah aliran modal asing yang masuk ke Indonesia mendorong kinerja IHSG. Analis memprediksi IHSG akan bergerak menguat di rentang support 5.868 dan resistance di level 6.123. Dari pasar valuta asing, nilai tukar rupiah terhadap dolar berhasil kembali menguat. Libur Thanksgiving di Amerika membuat momentum penguatan dolar surut. Selain itu, pelemahan harga minyak mentah dunia serta isu The Fed yang dikabarkan mulai mempertimbangkan jeda pengetatan moneter bertahap mendorong kinerja rupiah. Dari bursa saham internasional, pagi ini indeks acuan utama di Tiongkok, Hongkong, serta Singapura bergerak melemah. Sementara bursa saham Amerika tutup karena merayakan libur Thanksgiving. Sementara harga minyak mentah dunia kembali anjlok. Cadangan minyak Amerika yang tercatat membengkak ke level tertinggi sejak Desember 2017 memicu kekhawatiran investor. Sementara itu, harga emas global pagi ini tercatat melemah. Kontras dengan harga emas antam yang naik 0,45 persen. Terima kasih telah menonton!